Dari pengadilan tersebut, penidik melakukan beberapa tindakan diantara melakukan pemersahan beberapa saksi. Ada 18 saksi yang sudah kita periksa, kemudian juga ada saksi ahli pidana, dan juga saksi dokter yang melakukan fisum terhadap anak DTA. Kemudian dari beberapa saksi yang disebutkan oleh Saudara Apri ini, saksi tersebut tidak ada yang mendukung ataupun tidak ada yang mengatakan atau mengiakan atas keterangan dari Saudara Apri. Jadi Saudara Apri ini mengatakan bahwa waktu itu telah terjadi penikahan siri antara PCW alias SP ini dengan Saudara DTA yang waktu itu tahun 2016. Saudara DTA ini masih berumur 7 tahun, jadi kalau sekarang sudah berumur 10 tahun. Kemudian Saudara Apri juga menyebutkan ada beberapa nama juga di situ yang hadir. Dari beberapa nama yang hadir itu juga sudah kita lakukan klarifikasi pemeriksaan, mereka semuanya mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak ada. Kita lakukan pemeriksaan visum, bukti-bukti kekerasan. Jadi untuk pencabunan ataupun mungkin ada persetubuhan terhadap anak juga, itu sudah gugur. Kemudian dari penelitian sosial dari PPT Dinas Sosial Magelang Kota mengatakan bahwa anak depina ini secara sosial perkembangannya juga atau pertumbuhan terkeluarannya juga masih normal seperti anak seusianya. Jadi tidak ada gangguan perilaku dan sosial. kemudian juga kita berusaha mungkin apakah ada mungkin eksplotasi ekonomi kalau itu kejadian itu ada, juga kita melakukan pendarman juga terhadap keluarga anak DTA ini. Di sana juga kita melihat bahwa keluarga DTA hidupnya juga masih dalam tahap wajar, tidak ada peningkatan secara ekonomi. Jadi kemungkinan ada eksplotasi ekonomi kalau kejadian itu ada, tidak bisa juga ataupun gugur atau tidak bisa kita membuktikan. Kemudian kita dari keterangan-keterangan saudara Apri dan keterangan saksirahnya tidak ada kesengkronan, kita juga sudah melakukan konfrontir juga terhadap saksi Apri yang katanya melihat dengan saksi-saksi yang disebutkan oleh Apri di lokasi tersebut, kita tidak melihat, kita akan melihat juga, waktu itu juga rekaman yang diserahkan kepada kita, yaitu ada dua prestis ini, ada dua prestis, yang satu adalah rekaman testimoni yang dilakukan oleh saudara Enda, yang mengatakan bahwa dia sudah, isinya dia sudah mengatakan, dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah klawifikasi menemui saudara ibu saudara DTA ini, saudara Enda, maka dia menanyakan apakah itu ada pernikahan, tapi di rekaman ini juga hanya sekedar testimoni, jadi testimoni atau pengakuan saudara Enda, saudara Enda, saudara sudah melakukan ini, saudara itu, dan sebagainya. kemudian lagi ada satu prestis lagi, disini dirisi persakapan antara saudara Enda dengan saudara Enda, ibu dari DTA ini, bahwa disini juga tidak ada yang mengatakan, ibu dari DTA ini juga mengatakan bahwa telah terjadi peninggahan, tidak ada juga. Jadi terhadap alat bukti yang diberikan kepada kita, ini tidak bisa terjadikan alat bukti. menurut saksi ahli gedana dalam undang-undang DTA pasal 5A1, bahwa bukti ataupun dokumen elektronik bisa dijadikan alat bukti atas perimentahan dari penegak hukum. Jadi atas rekaman ini juga kita tidak bisa menjadikan alat bukti bahwa bukti ataupun dokumen elektronik bisa dijadikan alat bukti atas perimentahan dari penegak hukum. Jadi atas rekaman ini juga kita tidak bisa menjadikan alat bukti. Berarti untuk sementara ini dalam permasalahan ini bahwa kasus ataupun pengaduan oleh saudara Endar di Boda Jawa Tengah maupun saudara Wahyu di Barat Denpori tidak ada barang buktinya. Jadi hanya jadat atau keterangan saksi satu saksi bukan saksi. Jadi untuk memberikan kepastian hukum untuk itu penyelidikan kita hentikan. Tidak menutup kemungkinan nanti ada menokum baru atau bukti baru kita akan membuka kembali. Jangan lupa subscribe ya!